Nonton stream RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI+. Cuman buat ngasih tau saya kalo cucu mau pergi sama Rusli ke jonggol ke rumahnya Imas. Ya iyalah, iyalah. Tapi itu cuma salah satunya. Saya masuk dulu. Hai, saya Sutan Sima Tupang. Mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang selalu setia nonton sinetron dunia terbalik di channel Youtube RCTI Layar Drama Indonesia. Tolong jangan lupa minta subscribe-nya, like-nya, komen-nya biar makin rame. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain biar mereka juga pada tau. Dan juga jangan sampai ketinggalan ya untuk nonton sinetron dunia terbalik setiap hari pukul 23.15 hanya di RCTI. Oke. Itu mah terserah kamu. Kan kamu yang punya kampung. Iya, Saum. Meski saya kadang lupa kalo saya punya kampung. Ya, terlalu lama saya meninggalkan kampung halaman saya. Menyusuri dan terus menyusuri mencari arti kehidupan. Ya, mungkin kampung saya yang dulu asri seperti rimbanan indah. Sekarang bisa jadi, sudah jadi pelantara beton, Saum. Banyak kampung-kampung dikelosok yang begitu indah, asri, dan penuh dinamika kehidupan yang hakiki. Yang seperti belum tersentuh oleh hal-hal bersifat modern. Sekarang, sekarang sudah menjadi kota. Bahkan banyak kampung-kampung yang dipaksa menjadi kota, Saum. Mereka pasti senang. Karena kampung mereka sudah tersentuh oleh peradaban zaman. Tapi mereka lupa kalau mereka sebenarnya sedang tersingkir atau disingkirkan demi sebuah nafsu zaman dan keserakahan belaka. Saya khawatir kampung saya seperti itu, Saum. Kampung dan asri. Dimana air sungai jernih mengalir. Seperti dendang riang gembala ketika sedang mengembalakan ternak. Suara burung akan lenyap, Saum. Berganti dengan riak, keserakahan, dan cerit kaum pribumi yang akhirnya tersingkir. Mas, kamu kejauhan mikirnya. Ya, saat ini memang belum terasa, Saum. Bahkan mungkin belum terpikirkan. Tapi saya yakin kalau itu terjadi di kampung saya. Orang-orang akhirnya akan merasakan seperti itu. Mas, Insya Allah. Kampung kamu tidak seperti itu. Ya, Saum. Saya mengerti. Tapi kalau kamu mau pulang kampung juga, ya terserah kamu. Entah kenapa. Sejak kemarin saya sangat merindukan kampung halaman saya. Cuma masalahnya, saya sudah bicara sama Raya Eros. Nabi Raya Eros. Menginginkan saya lebaran dicerah. Oh, Saum. Ya, itu mah bagaimana kamu sama sama Eros saja, Mbak. Itu tergantung keputusannya pada kamu sama sama Eros. Muntan, Pak Saum, Pak Ade. Apa sebaiknya bicaranya dilanjutkan di jalan saja sambil menuju kamu sholah? Soalnya sudah mau waktu. Oke. Iya. Iya, iya. Iya, Pak. Ayo, Mas. Ya. 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 Sebaiknya tidak usah, Pon. Nanti kamu capek. Tidak apa-apa, Bu Dokter. Oh iya, Pon. Jadi kuliah kamu bagaimana? Hmm. Insya Allah, nanti saya lanjut kuliah lagi, Pak Dokter. Iya. Sayang kalau tidak dilanjutkan, Pon. Iya, Pak Dokter. Kemarin saya... Kalau kamu sudah siap untuk kuliah lagi, dilanjutkan saja. Insya Allah, Pak Dokter. Kalau gitu, saya pamit dulu, Pak Dokter, Bu Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bangga. Pon? Oh. Gak apa-apa, Dak. Hati-hati. Iya, Benten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beberapa kali saya bertemu sama Plopon. Saya sudah tidak pernah melihat Plopon tersandung lagi. Iyalah. Saya juga memperhatikan. Tapi tadi... Nanti kita bicarakan lagi ya. Saya koselah dulu. Iya, Wan. Hmm. Teman bermain sudah beres? Akhirnya teman bermain ramai lagi. Alhamdulillah. Nanti seksinya lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Debbie-nya masih begitu, Ma. Waktu kursus tadi, terus pulang malah duluan. Setelah Jennifer sudah barengin waktu keluar dari tempat kursus. Terus? Maksudnya Debbie-nya diemin aja gitu? Iya. Dipanggil juga percuma, Ma. Debbie-nya jalan terus. Ma. Itu waktu di tempat kursus, Ma. Dini kan nanya ke Debbie. Eh, Debbie-nya malah bilang, Kamu kenapa nanya ke dia, bukan nanya ke Jennifer? Hah? Eh, emangnya Debbie nanya apa ya? Bukan nanya beneran sebenernya sih, Ma. Tadi kan tante Ma nyuruh kita latihan conversation tentang puasa. Jadi nanyanya ke siapa aja. Eh, Debbie-nya malah begitu. Terus pakai nanya sok kesel gitu dia sama Jennifer. What about the opening engine? Eh, nyebelin banget. Iya, iya. Ya udah ya. Jangan pakai kesel lagi ya sayang. Sayang tahu pahala puasanya. Iya, Ma. Gini perke kamar dulu ya. Ya Allah, makin tambah ribet nih urusan nih. Aduh, apalagi sih, Tut. Mama ini baru kelar sholat. Ya ampun kamu, Ma. Ya terserah kamu aja. Kalau nggak enak sama kuso, ya nggak usah. Jangan. Hah? Jangan, jangan, jangan. Kamu mau makan di sini. Jangan, Tut. Jangan, jangan. Mama nggak masak. Mama baru masaknya nanti sore. Kamu mau bawa nasi sendiri, bawa lauk sendiri. Pokoknya nggak, nggak usah kesini, nggak usah makan di sini ya. Yaudah ya. Mama mau ngepel dulu. Waalaikumsalam. Ampun, Tut. Mentang-mentang masih nyusuhin. Yang ada di pikirannya cuma makan dulu. Heram. Assalamualaikum. Kang Barnas. Kang Barnas. Waalaikumsalam. Bang Barnas. Ya. Ada apa? Saya juga tidak tahu ini yuk. Kenapa tiba-tiba saya pengen kemari. Pinjem uang lagi? Ya Allah, Ya Rabbi Akari. Yoh. Bukan itu. Nanti kalau saya sudah ada uang. Insya Allah, uang kamu segera saya kembalikan. Maafkan, Waras. Saya mau ngepel dulu. Yalah, ialah. Saya tunggu kamu selesai ngepel. Tidak. 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 Ya Allah, pantesan dari tadi-tadi Cucu nyariin Papa gak ada di rumah. Emangnya Papa ngapain, Cucu? Itu dia, Cucu tuh mau tanya sama kamu ngapain Papa kamu ke rumah, Cucu? Ya enggak, atuh Cucu. Cucu baru tau malah dari Ciyoyo. Emangnya Cepapa bicara apa? Ya itu tadi, katanya kamu mau ke jonggol sama Rusli. Iya, Cucu, tapi nunggu Kang Rusli datang dulu. Pokoknya Cucu gak mau tau ya. Sebelum kamu berangkat ke jonggol, kamu mampir ke rumah Cucu. Biar Papa kamu pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Rusli. Cucu. Duru katu. Puntun, Cucu. Apa gak sebagai kita langsung jalan aja? Wah, langsung aja ya? Jadi kita jalan santai begitu. Sekalian nanti kita cari makan untuk buka di rumah mamah kamu. Iya Kang Rusli, Cucu juga tadi tak mikir ya kayak gitu. Tapi sebelum ke jonggol, kita mampir sebentar ya ke rumahnya Ciyoyo. Iya. Papa kamu di dalam, Cucu. Papa tadi rumahnya Ciyoyo. Oh, berarti nanti kita sekalian ketemu pak kamu di rumah Bu Yoyo. Iya. Cucu, siap-siap dulu. Kang Rusli duduk dulu tuh ya. Iya. Sampai tujuh. Mau ngapain sih sebenernya dia nih? Herat. Sampai jumpa.